Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kanduan dasar untuk game Alchemistar. Nah, bagi teman-teman yang menanyakan, apa sih game Alchemistar itu sendiri? Jadi, game Alchemistar ini adalah game RPG, besutan dari Tension, di mana kita menggerakkan karakter dalam sebuah tiles, yang di mana tiles kotak-kotak ini mempunyai warnanya masing-masing. Untuk warnanya sendiri, ada 4, yaitu ada warna kuning, ada biru, ada merah, ada hijau. Nah, untuk warna-warna tadi itu mempunyai nama-nama elemen masing-masing. Untuk hijau itu forest, untuk merah itu fire, untuk kuning itu thunder, untuk biru itu water. Nah, di game ini tuh, kalau mode-modenya sendiri, untuk sekarang belum ada VVV, jadi masih berorientasi VVA, jadi masih kalian lawan AI, lawan musuh lah. Belum sampai ada yang lawan player lagi gitu. Dan untuk menurut saya sih game ini, tidak terlalu pay to win ya. Game ini tuh mirip-mirip Art Knight sih. Jadi, kalian bisa memanfaatkan hero-hero gratis, dan juga walaupun hero itu tingkatannya masih, apa ya, misalkan kalau di game-game lain tuh SSR atau SR. Nah, di game ini tuh semua role kepake gitu, semua grade kepake. Mulai dari R, SR atau SSR kepake. Nah, kalau di sini sih, bukan SSR atau kayak gitu ya, tapi di sini tuh lebih ke bintang, bintangnya. Jadi, di sini ada yang bintang 6, ada yang bintang 5, ada yang bintang 4, dan yang paling rendah itu yang bintang 3. Nah, untuk basicnya, nah di sini, kalian itu punya 5 karakter dalam satu tim. Nah, dalam satu tim ini, masing-masing punya role. Untuk role, nanti mungkin bakal saya jelaskan di video berikutnya. Saya di sini cuma menjelaskan basic dari game ininya aja dulu. Nah, ini, di sini ada Captain, terus di sini sisanya yang berempat. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa yang di sini beda untuk Captain. Nah, jadi, untuk si Captain ini, dia saat bergerak di sebuah till itu, skill yang dia keluarkan bisa kapan aja gitu. Jadi kan, kita kan, kita tuh bergerak di kotak-kotak itu ya. Jadi, saat si hero-nya meluarkan kotak-kotak ini, ada syaratnya nih kan, chain combo. Dimana chain combo ini tuh, kalau kalian tuh, sudah melewati 4 kotak, atau misalkan 8 atau 13, maka nanti si skill ini keluar. Nah, untuk si Captain, dia aturannya itu bebas. Walaupun kalian menginjak kotak yang warnanya beda-beda, selama menyentuh angka ini, maka skill-nya keluar. Nah, kalau untuk yang teman-temannya, yang tim-timnya ini, itu nggak bakal bisa. Karena mereka ini, syarat untuk keluar skill-nya itu, kalian harus menginjak till yang berwarna sesuai dengan elemennya yang kita mainkan. Contoh di sini, tim saya ini kan tim forest ya. Berarti, kalau si Captain ini menginjak yang warna biru, sejumlah tadi, 4, itu dia keluar skill-nya. Tapi yang ini nggak. Nah, ketika kita ngeluarin skill, ngeluarin skill. Ketika kita ngelewatin till yang berwarna hijau, misalkan 15, nah, maka hero-hero yang ini, itu keluar semua skill-nya. Gitu. Itu basic-nya. Di sini, tim-nya ada 4 sih, sesuai yang saya jelasin tadi. Ada ini api, terus ini ada petir, ini ada air. Mungkin nanti untuk masing-masing elemen bakal saya jelasin juga di video berikutnya. Karena saya di sini cuma mungkin untuk jelasin dulu basic-basic-nya lah. Nah, untuk ininya. Dan untuk di sini, ini untuk tombol pesan. Cuman untuk saat ini sih, menurut saya belum-belum terlalu kepake ya. Ini untuk tombol pertemanan. Gimana kalian nanti bisa saling add sesama teman kalian di server. Jadi server-nya ada banyak sih kalau di game ini tuh. Ada server Jepang, ada global, ada Asia, ada banyak deh pokoknya. Kalau saya sendiri ini mainnya di server Jepang. Nah, ini di sini nih untuk add-nya. Kalian bisa cari. Dan nanti ini, kan kita berteman ya dengan mereka, nanti kalian bisa pake hero masing-masing dari si ininya karakternya. Jadi support lah. Misalkan kalian gak punya si karakter ini, kalian butuhnya. Kalian bisa pinjem. Nah, terus ini ada fitur. Nah, ini tuh fitur yang paling unik menurut saya dibandingkan game yang lain. dimana kalian ini bisa ngobrol dengan si karakter yang kalian punya. Nih, contohnya. Are you free later on? Kita bisa jawab. Jadi ini sebenarnya cuma ngobrol-ngobrol gitu aja. Jadi gak kita bebas nentuin kata-katanya apa udah-udah tersedia gitu. Nah, nanti ketika ngobrol-ngobrolan ini tuh, nambah affinity. Dimana affinity ini tuh nanti nambah start karakter. Ya, memang nambahnya gak terlalu banyak sih. Cuman lumayan lah kalau udah level 10. Nah, ini kalau ini untuk inbox lah. Jadi nanti kalian ada update atau apa atau ada reward dari developer. Nah, ini masuknya di sini. Terus untuk ini. Nah, ini kalau ini tuh pemberitahuan lah. Jadi event-event apa aja yang sedang berlangsung sekarang. Terus apa aja yang banner yang sekarang lagi berlangsung. Nah, ini contohnya nih. Ini kan event yang hero baru nih. Si hero. Nah, ini hero-nya untuk banner-nya ini hero. Ini si Taki. Elemen-nya api. Yang ini hero tuh elemen-nya forest. Tuh, ini banner yang sebelumnya. Ini Sarona. Terus ini itu si karya ini elemen forest. Yang ini berdua ini leman air. Nah, ini banner yang pertama. Eh, banner pertama. Maksudnya ini beginner recruitment. Jadi nanti bahas kalian pertama main banner ini masih ada. Nah, ini kalau ngesalahin itu dapat hero gratis. Ini spear challenge. Jadi spear challenge ini kalau di game-game yang lain tuh namanya apa ya? Mungkin tower of trial lah. Jadi kita manjat floor gitu. Semakin tinggi musuhnya semakin susah. Tapi reward-nya semakin bagus. Cuman kalau disini untuk si tower-nya itu tiap elemen punya ininya masing-masing gitu. Jadi seberapa kuat kalian pakai hero elemen-nya masing-masing untuk manjat si tower sampai ke untuk saat ini kalau nggak salah paling tinggi itu lantai 90. Update-an terbaru tuh. Ini pemberitahuan kemarin yang ilustrasi. Nah, ini disini untuk rhythm code. Tuh. Terus ini untuk setting. Ini basic lah ya di tiap game ada. Nah, untuk ini ini reward harian login. Nah, kebetulan saya main itu kurang lebih udah sebulan tuh. Jadi udah lumayan lama lah. Tapi gamenya juga masih baru sih. Jadi buat kalian yang baru main sih sebenarnya masih bisa ngejar. masih bisa ngejar saya gitu. Saya juga waktu punya akun satu lagi. Sekarang udah level berapa gitu. Story-nya udah lumayan jauh. Ini untuk story. Ini explore ya. Nah, ini story gamenya untuk saat ini baru sampai chapter ke-8. Jadi nanti nanti bakal saya jelasin beda video lagi untuk apa aja yang harus dilakukan untuk pemula pas game ini. Ini saya ngejelasin ini aja. dulu ya gitu ya. Nah, ini ada resource ya. Nah, resource ini tempat kalian untuk nanti farming. Farming-nya apa aja? Nah, ini untuk kalau yang ini forgotten snow forgotten snow ini untuk farming item untuk leveling karakter kalian. Nah, ini bahan apa? Bahan leveling-nya beda-beda. Ini untuk yang tuner, ini yang forest, ini yang fire, dan juga ini yang water. terus, nah ini tempering illumina. Nah, kalau yang ini tuh farming untuk bahan upgrade equip kalian. Equip si karakternya gitu. Tapi untuk si equip karakter ini tidak recommended sih untuk awal-awal. Ini untuk endgame lah. belum untuk awal-awal mah jangan fokus ke sini sih. Fokusnya untuk leveling dulu. Nah, kalau yang ini, ini tuh farming uang uang kalian. Kan kalian kalau mau upgrade pasti butuh uang itu. Apa-apa yangnya di sini? Kalau untuk uang. Nah, kalau yang ini, kalau sus material, jadi, kalau sus material ini tuh buat upgrade pesawat kalian. Kalau saya menyebutnya pesawat sih ya, nggak tahu kalau anak-anak yang di forum gitu. Kalau saya menyebutnya pesawat aja. Ini untuk upgradenya. Yang mana sih yang pesawat tuh? yang ini nih. Nah, ini. Colossus. Jadi, kalau di art nightmare ini tuh apanya ya? Dorm gitu atau apa gitu? Ya, kurang lebih gitu lah. Nah, ini tuh punya fungsinya masing-masing gitu. Nah, ini untuk farming ini. Ini tuh untuk farming stamina. Kalau yang ini tuh, kalau nggak salah ini tuh resource tuh semakin tinggi levelnya terus yang level tadi yang tempat untuk kalian farming, nah itunya makin tinggi juga gitu. Jadi, kalian dapat bahan XP-nya yang lebih gede. Nah, kalau ini untuk exploration. Nanti exploration saya jelasin. Nah, ini workshop itu buat nge-crop material buat upgrade hero kalian. Ini saya tunjukin ya. ini untuk upgrade-nya gitu. Jadi, untuk bahan-bahan upgrade-nya. Kalau kalian mau bikin ini, ini bahannya 3. Kalau kalian yang main art nightmare sih harusnya paham ya. Maksudnya, box shop ini kayak gimana gitu. Cuma saya art nightmare sih nggak terlalu main sampai jauh sih. Main itu aja gitu. Main bentaran aja. Nah, ini dispatch. Kalau dispatch mah ya hero-hero kalian yang nganggur dikasih misi disini tuh. Contohnya nih. dapet XP, dapet itu juga. Dapet Lumamber. Lumamber ini tuh buat apa? Buat gacha kalian gitu. Makanya ini harus di awet-awet lah pakenya. Jangan sembarangan asal pake aja gitu. Terus, nanti kalau udah kebuka nah ini ada cafe. Itu ada library. Hero-nya bisa nongkrong disini. Nah, ini si furniture-nya. Bisa kalian modif-modif juga. Disini ada fitur dekornya gitu. Nanti kalian bisa beli. Itu mah nanti kalian ulik sendirilah ya. Karena pasti paham lah. Itu itu kolosus. Lanjut tadi yang exploration-nya. Bentar. Kita buka explore. Nah, tadi resource udah. Nah, ini ada secret territory. Nah, secret territory ini tuh jadi kalau disebut stack tambahan mah bukan ya. stack khusus lah. Melawan musuhnya sama kayak gitu. Cuman, kalian tuh disini bukan dapat item buat upgrade atau apa. Tapi, kalian ini dapat itemnya tuh ini nih. Nah, ini kan. Kita buka ya. Ini nanti bisa ditukar. Nah, kalian dapat ini apa ya ini tuh? Nah, ini. Text fragment. Nah, nanti text fragment-nya ini bisa ditukar ini. ini tuh gift buat ningkatin affinity si hero-heronya. Nah, ini ini starflare ini buat gacha. Minimalnya ini punya 10 lah kalau mau gacha gitu. Nah, ini Richard Darpak ini buat ngisi stamina kalian. Jadi, sekali pakai itu bisa nge-reveal stamina sampai full. Gitu. Kalau saya sih biasanya nuker yang ini sama ini. Biasanya kalau ada sisa ya nukerin yang ini gitu. Atau ini nih. furniture tupan lumayan meja atau kursi. Gitu. Terus lanjut lagi ya ke yang tadi explore. Di sini ada extra capture. Nah, extra capture ini baru dimana ini capture tambahan selain dari yang story. Nah, untuk extra capture ini ada lumayan stack yang rada susah untuk menyelesaiannya karena emang harus pakai hero-hero tertentu. jadi sebaiknya untuk awal-awal kalian jangan fokus di sini dulu tapi fokus di story dulu. Itu nanti ajalah. Terus ada spire. Nah, ini yang tadi saya maksud yang dimana spire ini itu adalah kalau di game lain itu tower of trial jadi semakin tinggi semakin susah musuhnya. disini saya belum tamat sih masih lantai 60 masih banyak yang kekunci. Elemen lainnya apalagi baru 12 yang ini baru 4 yang ini baru 4 karena emang saya masih nge-buildnya satu elemen belum elemen yang lain. Begitu. Nah, kurang lebih itu aja untuk video kali ini mungkin ya. Mungkin untuk selanjutnya sih saya bakal jelasin detail lagi di video-video berikutnya. mungkin video berikutnya saya bakal jelasin tentang role role tiap hero ya karena disini kan disini bukan hero sih ya tapi semuanya ngebutnya hero tapi aurorian. Nah, disini kan ada banyak ini tuh punya role-nya masing-masing ada converter ada sniper hitonato terus ada support ini nanti bakal saya jelasin masing-masing di video berikutnya. teman-teman untuk video kali ini itu aja dulu terima kasih yang udah nonton sampai akhir kalau misalkan ada saran untuk video tentang game alchemistar ini boleh silahkan di komen di bawah thank you